Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh bahkan pembahasan yang kemarin tentang dasar bahasa Arduino tadi yang pertama dasar-dasar kemudian yang kedua ada yang pertama ada struktur ya kemudian yang kedua ada aritmetik yang kita bahas hari ini adalah aritmetik nanti di aritmetik ini kita membahas beberapa bahasan yang pertama operasi aritmetik seperti tambah kurang bakit dan kali jadi kalau kita mau menghitung kita hanya membuat kalkulator gitu kan ada penambahan itu bisa pakai operasi aritmetik kemudian menggabungan tugas kita gabung tugas ini kita gabung jadi satu gitu bisa jadi operator membanding kemudian operator logika dan modulu sejak bagi hasil Hai Oke saya cekat saya kira cukup next selanjutnya yang pertama yaitu operasi aritmetik operasi aritmetika seperti penambahan pengurangan pengalian dan pembagian contohnya seperti yang di bawah y sama dengan y plus tiga yaitu ada sebuah variable yang bisa diisi mungkin sensornya eh menambah gimana kita mendeteksi angka sepuluh menambah tiga atau gimana seterusnya seperti itu jangan lupa pada ada semicolonnya juga ya titik dua batik titik titik koma yang at belakang gitu kemudian ada modulo operasi yang hasilnya berapa saya bagi hasil itu lambangnya dengan dolar ya persen sorry persen kalau yang nanti biasa plus minus sekali bagi sama dua tapi kalau modulo eh persen ya ya sama dengan 7 modulo lima hasilnya berapa sisanya berapa di tujuh dibagi lima isinya dua nanti ya berisi angka dua seperti itu senang pembagian tugas eh penggabungan tugas merupakan penggabungan antara operasi aritematika dan variable sering ditemukan di bagian perulangan for penggabungan tugas terbagian menjadi beberapa yang pertama ada increment dan diskremen fungsinya apa menambahkan dan mengurangi isi variable contoh ada di bawah ini x plus x sama dengan dua y sama dengan plus plus x y sama dengan x min min x semula versi dua kemudian x karena kita plus plus kita tambahin berarti satu plus satu berarti berarti tiga kemudian x min min berarti kita kurangi satu lagi isinya versi dua nah seperti itu ya hati kalau kita plus plus ada penambahan kalau min min kita kurangi kemudian ada plus sama dengan min sama dengan namanya compound addition compound subtraction dan bintang sama dengan compound multiplication dan pembagian sama dengan compound division fungsi penyajian operasi matematika pada sebuah variable yang variablenya konstan yang lain sehingga menyingkat sintak yang panjang oke contoh seperti ini x plus sama dengan y sama dengan ekspresi x sama dengan x plus y ya jadi ini meningkat aja x min sama dengan y ekspresinya x sama dengan y dikurangi x kurangi y gitu contoh asin ke bawah ya x sama dengan dua x plus sama dengan empat maka nilai x nya berisi enam karena x tambah dua adiknya dua kemudian ditambah empat jadi isinya enam kemudian x nya enam x min sama dengan dengan tiga karena di x isinya enam maka x nya sekarang isinya tiga dan seterusnya seperti itu saya kira mudah dipahami next dan dan sama dengan compound bandwidth n atau n dan mutlak sama dengan compound bandwidth or berisi melakukan perhitungan bit pada variable sehingga clear atau set bit tertentu ini di dalam variable contohnya x dan sama dengan y sama ekspresinya x sama dengan x dan y nanti isnya harus terpenuhi x dan y harus terpenuhi misalnya height 00 height gitu ya atau or and or ya oke saya kira paham di bawah itu ada contohnya ya 0011 01 01 kalau ditambahkan 11 ya 1100 100001 kiri ya saya kira paham oh tim untuk binarnya oke next operator pembanding operator pembanding ini biasanya digunakan pada statement if khusus kondisi true Oke X sama dengan sama dengan sama X sama dengan Y jadi X itu harus sama dengan Y X tanda seru sama dengan tadi padahal X tidak sama dengan Y X lebih kecil Y X lebih besar Y X lebih besar sama dengan Y X lebih besar sama dengan Y juga oke saya kira mudah dipahami ini ya ini seperti ya kayak kita pelajar PHP VB dan sebagainya itu next nah ini yang penting ya operator logika berlogika 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 berfungsi untuk membandingkan dua buah ekspresi dan mengajakkan true dan false tergantung operatornya operator logika yang digunakan and or dan not dalam status 6 statement if contohnya if digital read jadi dia membaca pin digital 2 sama dengan satu dan satu kalau kondisinya terpenuhi maka akan dijalankan seperti itu kemudian X lebih besar 0 atau Y lebih lebih besar 0 maka di eksekusi dan selanjutnya if not X kebalikan maka apa yang dijalankan seperti itu saya kira bisa dipahami ini next cukup sekian dari aritmetika untuk bahasa pemegaman yang kedua akan kita sambung di pertemuan selanjutnya baik ada kurang lebihnya saya kiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati